untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar tombol keyboard mengenai FKEY yang dikenal sebagai F1 sampai F12 dan FNKEY dari kata function jadi tombol pada keyboard kalian dari F1 sampai F12 adalah tombol fungsi tapi fungsi untuk apa saja? fungsi pada OS dan aplikasi bisa berbeda dengan mengetahui fungsi pada tombol F ini bisa membuat kalian lebih mudah dalam melakukan hal yang sering kalian gunakan contohnya adalah pada Windows ketika kalian menekan F1 tombol F1 adalah tombol yang bisa kalian gunakan untuk membuka pertolongan dan dukungan jadi jika ada hal yang tidak kalian ketahui kalian bisa menggunakan tombol F1 kalian juga bisa menggunakannya pada Microsoft Word kalian tekan tombol F1 dari sini kalian bisa mencari perintah apapun yang tidak kalian ketahui misalkan BOLF seperti ini maka kalian bisa mengetahui apa kegunaan dari BOLF tentunya kalian juga bisa mencari hal yang lain misalkan STYLE seperti ini yang berikutnya adalah fungsi F2 dengan menggunakan F2 kalian bisa mengganti nama pada file kalian seperti ini jika kalian mengetahui fungsi F2 jika kalian mengetahui fungsi F2 kalian tidak perlu melakukan klik kanan pada mouse dan memilih pre-name untuk mengganti nama file kalian yang berikutnya adalah tombol F3 tombol F3 bisa kalian gunakan untuk langsung pergi ke textbox pencarian sekarang kita tekan Fn F3 maka kalian akan pergi ke pencarian jika kalian menggunakan browser seperti ini dan kalian gunakan F3 maka kalian akan menampilkan search bar pada browser tentunya tanpa perlu menggunakan CTRL plus F seperti ini berikutnya adalah tombol F4 tombol F4 bisa kalian gunakan untuk menghentikan program yang sedang kalian pilih sekarang kita sedang memilih program Task Manager kalian pilih ALT plus F4 maka program tersebut akan langsung di-close atau dihentikan tentunya jika kalian memilih windows seperti ini setelah itu kalian pilih ALT plus F4 kalian juga akan menghentikan windows atau menutupnya berikutnya adalah kalian bisa menggunakan tombol F5 untuk melakukan refresh atau reload pada halaman website seperti ini yang berikutnya adalah tombol Fn tentunya tombol Fn disini hanyalah contoh karena pada keyboard desktop ini tidak ada tombol F1 sampai 12 tombol Fn sendiri hanya ada di laptop tombol Fn adalah tombol modifier key atau kunci perubah yang bisa digunakan pada fungsi yang ada di tombol F1 sampai F12 jika pada laptop kalian kalian bisa menggunakan seperti untuk membesar mengecilkan atau mematikan suara menaikkan atau menurunkan pencahayaan brightness mode pesawat terbang dan lain-lain itu adalah fungsi dari tombol F1 sampai 12 dan tombol Fn pada keyboard kita sudahi pelajaran kita terima kasih kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar selamat menikmati